Ketika kamu menatap mata ibumu, kamu tahu bahwa itu adalah cinta paling murni yang dapat kamu temukan di semesta ini. Sedangkan cinta ayahmu itu sebenarnya sangat sederhana. Seperti ayah yang rela tidak membeli sesuatu yang baru untuknya, hanya demi memenuhi kebutuhan anaknya. Lihatlah berapa banyak celana yang dimiliki oleh ayahmu, atau baju, kemeja, batik yang dia miliki. Bukan karena ayahmu tidak mau membelinya. Terkadang ayahmu telah memegang sepatu di sebuah toko, melihat dan mencobanya. Namun ketika dia ingat dirimu, meski ia sangat menginginkan sepatu itu, ia kemudian segera meletakkannya. Ayahmu biasanya tidak pandai menunjukkan rasa cintanya kepadamu. Tapi ayahmu selalu berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Begitulah sederhananya, cinta kedua orang tuamu. Terkadang kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Tumbuh dewasa dan lupa bahwa orang tua kita beranjak semakin tua. Semakin sedikit waktu untuk bersama orang tua. Hari-harimu yang manja dengan kasih sayang ibu dan ayahmu akan segera terlewati dan menjadi kenangan. Terkadang kesedihanmu mengenang kenangan manis bersama kedua orang tuamu itu hanya bisa terobati dengan tetesan air mata. Sekaya dan sehebat apapun kamu tidak akan pernah bisa membayar waktu untuk mengulang masa-masa itu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat orang tuamu tua dan rentah dengan pola dan tingkah yang tidak lagi sama. Jika hari itu tiba, tolong sisihkan sebagian waktumu untuk memperhatikannya dan kesabaranmu untuk memahaminya. Saat tangannya mulai gemetar, sehingga seringkali makanannya jatuh. Saat orang tuamu tidak bisa memakai bajunya sendiri. Maka, hiasilah sikapmu dengan kesabaran dan ketulusan dalam mengurusnya. Ingatlah bahwa waktu kamu kecil dulu, ibumu mungkin bukan orang kaya. Namun semua permintaanmu tidak pernah ia lupakan. Ia harus berpikir keras untuk mengatur keuangannya. Hanya untuk menyenangkan hatimu. Melihat kamu menggenggam mainan yang kamu minta adalah kebahagiaan yang tak terukur di hatinya. Meskipun sebenarnya, ia harus menghemat dan mengorbankan kepentingannya. Itu semua untuk kebahagiaanmu. Ayahmu tidak memiliki banyak waktu untuk menemanimu bermain. Tapi dengan kedua tangannya, Ayahmu mencari nafkah untukmu. Ayahmu tidak pernah menceritakan betapa berat beban yang harus dipikulnya. Betapa sulit jalan yang harus dilewatinya. Tidak peduli cacian, Hinaan yang dilontarkan oleh atasannya. Tidak peduli terik matahari dan hujan Yang ia rasakan Hanya untuk melihatmu tersenyum. Mengejar impianmu setinggi mungkin Agar dirimu tidak menderita sepertinya. Dan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk membahagiakanmu. Saat kamu bahagia, Mereka tidak pernah meminta sedikitpun bagian dari kebahagiaanmu. Namun saat kamu terluka, Saat itu pula, Mereka datang, Meminta bagian dari apa yang kamu rasakan. Mereka mencintaimu tanpa alasan. Dan mereka juga Mengajarkan kepadamu bagaimana sabar tanpa batas. Mereka adalah orang tuamu Yang melahirkan dan membesarkanmu. Walaupun kamu pandai berbicara Dan pandai merangkai kata, Namun jangan pernah gunakan kata-katamu Untuk membantah nasihat orang tuamu. Terlebih itu adalah ibumu. Apalagi dengan nada yang tinggi. Ingatlah bahwa Ibumu adalah orang yang pertama kali mengajarkanmu berbicara. Dulu saat suara ibumu meninggi, Karena kesal dan marah padamu. Kamu menangis Sejadi-jadinya di depan ibumu. Namun yang harus kamu ingat adalah, Ibumu tidak akan menangis di depanmu. Tapi dia akan menangis di belakangmu. Jangan pernah membuat ibumu meneteskan air mata karena sikapmu. Jika tidak, Kamu akan menyesal saat mengenang tangisannya. Jika kamu belum mampu untuk membahagiakannya, Paling tidak, Jangan pernah menyusahkannya. Lakukanlah bakti terbaik kepada orang tuamu. Karena mereka yang sangat berjasa atas hidupmu. Kekecewaan orang tua kepada anaknya adalah, Bukan karena melihat anaknya belum sukses. Tapi ketika melihat anaknya yang telah dibesarkannya, Dengan rasa penuh kasih sayang, Namun tidak memperlakukannya dengan baik. Dan bahkan berbicara kasar kepadanya. Dengan nada tinggi. Dulu waktu kamu masih kecil, Ibumu selalu membohongimu. Dia mengatakan, Habiskan saja nak ikannya. Ibu sudah kenyang. Meski dibalik itu dia belum makan. Dia akan berpaling sebentar. Mengalihkan perhatiannya. Hanya sekedar untuk menelan ludah. Dan merelakan kamu memakan semua ikan yang sebenarnya adalah bagiannya. Namun karena kamu memakannya dengan lahap, Ibumu sangat bahagia dengan kebohongannya. Cinta seorang ayah itu sangat mahal. Karena tidak semua anak beruntung dan bisa merasakannya. Dan sekeras-kerasnya ayah, Ia akan luluh dengan tangisan merengek anaknya. Ketika kamu merindukan orang tuamu yang telah tiada. Kamu akan mengatakan. Berpisah dengan mereka. Karena kematian adalah luka batin yang tidak ada obatnya. Sakitnya menahan rindu akan terus melukai lebih dalam lagi. Waktu yang lama tidak juga memulihkannya. Kehilangannya adalah kesedihan tanpa akhir. Bahkan untuk melanjutkan hidup. Serasa tidak ada kekuatan. Semua terasa hanya sebatas. Fata Murgana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.